Halo, kembali lagi kita menonton video COC Ya, siapa bilang Town Hall 8 kurang seru Dan kali ini kita mau seru-seruan di Town Hall 8 menggunakan pasukan kado-kado Dan berhubung saya tidak mempunyai Town Hall 8 Kita mau lihat nih, langsung tayangan Live Attack Pasukan kado-kado Town Hall 8 ya Kali ini kado-kadonya tanpa mobile healer Disini bisa dilihat, ada 10 wizard, 1 naga, 5 hograder, 3 valkyrie, 1 golem, 1 pk Ya, pradana, kali ini pradana attack menggunakan Ini pradana namanya Rizal Bakhtiar ya Ya, perhatikan disitu, golem sebagai tameng Kanan-kiri dibersihkan menggunakan wizard Dan perhatikan juga disitu, pk valkyrie masuk ke tengah Dibantu dengan barbarian king Dan ya, naga dikeluarkan dari jam 1 Memangkas supaya pk golem barbarian king masuk ke tengah ya Dan ya, kita tes menggunakan wallbreaker Untuk menjebol tembok kedua Dan ya, ada chain bomb Wow, dan muncul 3 tesla disitu ya Ada chain bomb, muncul tesla dan itu sangat sakit perih sekali disitu ya Oke, Rizal ini menggunakan wizard ya Bisa dilihat disini, Town Hall 8 Wizard-nya masih berjaket biru Ya, wow Oke, pk golem bergabung menjadi satu Dibantu dengan golem Dan ternyata golem-nya sudah habis disitu Oke, sekarang tinggal tugasnya Hawk Raider Perhatikan disitu, 3 wizard tower Langsung dikeluarkan Hawk Raider disitu ya Satu chain untuk tameng Dan Hawk Raider-nya Dari CC Kemungkinan ini Hawk Raider level 6 Ataupun level 5 Ya, dan Balon dikeluarkan disini perhatikan Untuk menghancurkan mortar Cannon ya Karena disitu Aman dari air defend Dan dua air defend terakhir ini Dihancurkan oleh yang namanya Hawk Raider Dan mantap Hawk Raider dikejar oleh Barbarang King Aman disitu ya Karena Hawk Raider-nya masih cukup banyak Dan wow Tersisa satu air sweeper Wow Keren sangat santai disini Permainan Town Hall 8 Menggunakan gado-gado Jadi memang harus santai bener-bener Kenapa Di Town Hall 8 itu Memang biasanya Selisih dengan waktu ya Permainan dengan Naga Ataupun dengan Gowipe Ataupun dengan apa ya Dan Ya, waktunya seperti ini Jadi harus menyiapkan wizard Jangan dibuang semuanya Dan ya Ability Barbarang King baru dikeluarkan Good job sekali disini ya Langsung left attack Mendapatkan 3 bintang Menggunakan gado-gado No healer Dan ya Kali ini Satu lagi Left lagi Dan Kita bisa lihat disini Mengurangi naga Dan kali ini membawa 8 balon Oke Ya 8 balon 10 Hawk Raider ya Apa yang disebutnya Golem PK Wizard Hawk Balon Gowipe Hawk Lone Oke Dan Bisa dilihat disitu Balon 2 balon Untuk menghancurkan Mortal Dan ya Sangat disayangkan CC nya juga Hawk Raider disitu Melawan Barbarang King Diberi 1 Poison Dan ya Hawk Raider Untuk Menghancurkan 3 tes layar disitu ya Supaya Golem aman PK aman Dan wow Lumayan sakit disitu ya Namanya 3 tes layar dikumpulkan Jadi 1 Dan Hawk Raider Harus susah payah Diberi heal spell Dan ya Bomb Tower Bahaya sekali Ya Baru dikeluarkan Hawk Raider Dari jam 2 Disitu Hawk Raider CC nya Rupanya Lebih naik level Satu level Dan ini bisa untuk Menghancurkan 3 kumpulan Wizard Tower Disitu ada 3 Wizard Tower Dan ya Wizard Tower Dengan mudah Dihancurkan Dan di tengah Wizard Tower Juga ada Giant Bomb Itu artinya apa Aman disitu ya Cukup menggunakan 1 heal spell Saja Hawk Raider pun aman Dan ya Wow Hawk Raider Untuk melawan Barbarang King Bagaimana Dan ya Balon dikeluarkan Sangat santai disitu Wow Ya Ternyata untuk Bersih-bersih Menggunakan Minion ya 4 Minion Oke 1 spell Belum dikeluarkan Spell Poison Keren Semoga Semoga Town Hall 8 Makin seru Ya Buat kalian yang Town Hall 8 Mau seru-seruan Menggunakan pasukan Silahkan Dikombinasikan Mau dengan Pasukan apa Jadi Tidak akan Ada bosan ya Untuk Attack ya Walaupun Kalian hanya Memiliki Town Hall 8 Dan ya Town Hall 8 Juga Seru Menggunakan Balon Hawk Raider Ada Valkyrie Ada Minion Ada Balon Dan PK Juga sudah ada Cuman belum ada Lava Oke Dan ya Bisa dikomunikasikan Seperti itu Untuk penggunaan Balon Jadi tidak bisa langsung Menggunakan Lava Oke Kali ini Clash Remadura Wow Clash Remadura Menggunakan Healer 2 healer 1 naga 1 PK Ya Kita mau lihat disini Ini gado-gado Dari Clash Remadura Ya Perhatikan Satu naga disitu Diserang oleh Archer Tower Dan Mengeluarkan Satu balon Untuk mempercepat Menghancurkan Archer Tower Ya Cukup menggunakan Satu golem Sebagai tameng Dan Permainan Wallbreaker Untuk menjepul Tembok-tembok Dan menggunakan Eggquake Eggquake digunakan Untuk menghancurkan Wall bagian tengah Supaya Golem Barbaran King Valkyrie Bisa masuk ke tengah Dengan leluasa Tidak harus menghancurkan Tembok terlebih dahulu Dan Ya Rupanya Dua healer ini Untuk Apa Untuk PK PK dan Wisat PK diberi healer Sangat Strong Dan Wisat di belakang PK Berhasil Membantu Membersihkan Bagian di dalam tembok Dan juga Di belakang PK itu sendiri Ya Tepat Hogger dari disitu Untuk memotong Supaya healer juga Aman Diserang oleh Wisat Tower disitu Dan Yes Golem Barbaran King Bisa masuk ke tengah Mengobrak Aprik Dan Ya Tepat Di belakang Golem Barbaran King Juga diikuti oleh Wisat Dan Wow Hogger dari dikejar oleh Barbaran King Dan Spell heal Masih ada Jadi Tadi membawa Tiga Eh Dua ya Dua spell heal Hanya untuk Hogger dari Dan kali ini Wow Keren Perhatikan juga disitu ya Satu PK Dan dua healernya pun Masih strong Awet sekali disini ya Healer Aman Dan air defendnya pun Sudah Hancur semuanya Artinya apa Artinya Pastikan rata disini ya Wow Walaupun hanya tersisa Ini Ya Tidak ada Defense ya Sudah tidak ada Defense disitu ya Di Town Holder 8 ini Ada PK Melawan Barbaran King saja Ya Buat kalian yang merasa Mempunyai skill dan Kekuatan penuh Di Town Holder 8 Silahkan nanti ada Event Town Holder 8 Indonesia Cup Town Holder 8 Yang di Ikuti oleh 15 membernya 15 member Versus 15 member Town Holder 8 Semua menggunakan Clan Level 1 Oke Kita mau lihat lagi Serunya di Town Holder 8 Next video Oke Dan ya Kali ini menggunakan Satu healer Dan Ini Rizal Oke Kali ini melawan Sang Pemburu Ini Pemburu siapa ya Pemburu Janda Atau Pemburu siapa Pemburu Dark Elixir ya Atau Pemburu Elixir Oke Ya Gado-gado Town Holder 8 Kali ini menggunakan Satu golem ini Dibantu Satu healer Wow Keren Golem sebagai tameng Dan bisa di belakangnya Berhasil memburu Barbaran King Ya Barbaran King di Town Holder 8 Sama dengan Penjagaan yang cukup kuat ya Jadi Harap berhati-hati Dengan yang namanya Barbaran King Jadi Kalau kalian Menggunakan Town Holder 8 Menggunakan pasukan darat Ya sebisa mungkin Barbaran King musuh juga Harus dibunuh Ya Jangan sampai menunggu Trop kita Lemah terlebih dahulu Baru Membunuh Barbaran King Ya Tahu sendiri Barbaran King ya Barbaran King Damagenya cukup keras Dan hit pointnya juga cukup keras Dan tebasannya ya Tebasan terakhir akan membuat Sangat sakit Walaupun itu Trop kita Diberi healer Ataupun heal spell Oke Perhatikan How grader dimainkan Satu giant sebagai tameng How grader di belakangnya Main sekali Keren Wow Ya Heal spell Disini untuk area Di depan Visa Tower Keren Ini bawa gempa level max Buat apa ini Rupanya tidak diperlukan ya Oke Double giant bomb Tepat sekali Pas sekali ya Memberikan Wow Ternyata Tetap saja hancur How gradernya Terkena 2 giant bomb Dan ya How grader Mulai kembali Beraksi Ya tepat Walaupun How grader sudah habis Tapi kita bisa Dari sini PK dan Barberangking Masih strong Masih ada wizard Menyisakan Jadi jangan sampai Terburu-buru Oke Dan ya PK Wizard Dipotong langsung Menggunakan wizard Dipantu ya Disitu Dan Barberangking Pun belum mengeluarkan Ability Ya Rupanya minion Mau jadi jagoan Tapi terkena Yang namanya Air defense Ya Satu wizard menjadi Jagoan disitu ya Berhasil menghancurkan Town Hall Bebas dari defense Tepat sekali Sudah tidak ada defense Yang cukup Berbahaya Hanya archer tower Dan juga tesla Dan disitu Barberangking baru mengeluarkan Ability Barberangking max Di Town Hall 10 Ya sorry Di Town Hall 8 Yaitu level 10 Soalnya mau nyebutin level Jadi Town Hall Oke Keren Dua wizard Sangat keren Satu wizard Di bagian tengah Sangat Kerja keras Menghancurkan Bangunan CC Good job Keren Ya Ini sangat menginspirasi Buat kalian yang Town Hall 8 Jangan sungkan-sungkan Untuk kreatif Dan lebih gokil lagi Dalam attacknya Base nya seperti ini Wow Kali ini lagi-lagi Peradana Kali ini Gado-gado menggunakan Healer Dan lagi-lagi Golem yang diberi Healer ya Kalau di Town Hall 9 Kemungkinan menggunakan Archer Queen Untuk Queen Walk Kali ini Golem Walk Cukup menggunakan Satu healer Dan perhatikan disitu ya Golem diserang oleh Satu, dua, tiga, empat, lima Defense Diberi satu healer Aman sekali disitu ya Dan ya Langsung di depannya CC Dan sementara Healer nya pun aman Dari serangan Yang namanya Air Defense Dan disitu Strong sekali ya Golem PK dan Barber Ranking Wow Kali ini Mawa Rage Bell Memastikan PK lebih cepat Menghancurkan tembok Dan ya Wallbreaker juga Bermain disitu ya Tepat sekali Tembok kedua Tembok ketiga Bisa hancur oleh Wallbreaker Dan yes Naga Berhasil Memotong Jalannya PK keluar Wow Tetap saja PK nya tidak Masuk ke tengah Oke Giant dikeluarkan Satu giant Hograder Lagi-lagi Dikeluarkan Dari arah situ Dan Antara Tiga bisa tower Disitu ada giant bomb Langsung Hograder Dibilih heal spell Cukup menggunakan Satu heal spell Saja Hograder nya pun Aman Walaupun terkena oleh Tiga bisa tower Dan juga satu Bomb Giant bomb Oke C-C-Hograder baru dikeluarkan Wow Extreme disini Karena Pastinya Akan dikejar oleh Yang namanya Barberangking Iya Barberangking sangat-sangat Keras ya Membunuh yang namanya Hograder Sekali tebas Hancur Dan ya Hit point dari Hograder Sangat cepat Lemah Kalau ditebas oleh Yang namanya Barberangking Dan wow Satu spell Spell heal Tidak perlu digunakan Dan dibuang saja Keren Good job Ini sangat menginspirasi Di Town Hall 8 Ya sekali lagi Buat kalian yang memiliki Town Hall 8 Dan memiliki Teman-teman Di Town Hall 8 Yaitu 15 temannya Mempunyai Town Hall 8 Max semuanya Boleh terserah Kalau tidak Max Intinya Siap mengikuti kompetisi Indonesia Cup Town Hall 8 Buat Kalian semua Dan Ada Pihaya pendaftaran Nanti Disa cek Nomor pendaftarannya Di Deskripsi Di bawah ini Oke Dan ada Piala Atau hadiah Yang menanti ya Dikuti oleh 32 Klan Asal Indonesia Dan sangat seru sekali Siap-siap lah Kalian di Town Hall 8 Seru dan Sangat Indah bermain Town Hall 8 Ya kita lihat disini ya Laser Madura Attack War Kali ini melawan Skyscraper Menggunakan Golem Dan juga 6 Naga Wow Dan perhatikan Wallbreaker yang dibawa Cukup 8 Sangat banyak ya Disini membawa 8 Wallbreaker Karena untuk Tembok Unyu Seperti Musuh ini Karena pink dan ungu Cukup menggunakan 1 Wallbreaker Level 5 pun Bisa tembus Apalagi 2 Wallbreaker Ditambah lagi dengan Red Spell Dan wow Hancur semua tembok Itu ya Sampai ke Town Hall Pun hancur Tapi sayang disitu Ada Giant Bomb Wallbreaker nya Tidak jadi menjebol Tembok Oke 1 air defense Bisa dihancurkan Dengan Golem Barbaran King Dan juga bisa Dan ya Perhatikan 1 naga dikeluarkan Dari jam 7 Dan 8 Disitu ya Untuk memastikan 1, 2, 3, 4 Naga Sesuai dengan arah Dan ya Lagi-lagi mengeluarkan 1 naga lagi Supaya Naga langsung Menuju ke air defense Tidak melenceng Keluar Oke Dan CC belum keluarkan Wow Ternyata CC nya adalah Balon level 6 Ini balonnya sudah hitam Sebenarnya bisa juga Menggunakan Balon merah ya Karena disitu Kita bisa lihat disitu Masih ada Red Spell Ya Tapi lebih bagus ini ya Town Hall Ini balonnya Hitam Oke Buat kalian Nanti yang event Town Hall 8 Yaitu Indonesia Cup Town Hall 8 Menggunakan Clan level 1 CC nya juga Dari Town Hall 8 Semuanya dari Town Hall 8 Jadi nanti Tidak ada CC Balon max Seperti tadi ya Balon hitam Ataupun PK level tinggi Naga level tinggi Intinya Menggunakan Full pasukan Dari Town Hall 8 Baik itu CC War Ataupun CC Donasi Keren Dan ini sangat Menginspirasi Oke Ditunggu infonya Dan serunya Di event Indonesia Cup Town Hall 8 Nanti Oke Jangan lupa Untuk like Dan komen Karena like mu Oh Keren sekali ya Membuat seru Cluster Indonesia Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai terakhir Saya harus pamit Tunggu video keren Selanjutnya Bye